Pemerintah setelah sebuah menjabat PLT Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan selama 2 tahun 11 bulan, Nurdin Halid resmi terpilih sebagai Ketua Definitif DPD 1 Partai Golkar dengan cara aklamasi di Musda Partai Golkar yang ke-9 dengan dihadiri 24 pengurus DPD tingkat 2 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Nurdin Halid secara resmi terpilih menjadi Ketua Definitif DPD 1 Partai dengan cara aklamasi masa bakti 2019-2024 24 pengurus DPD 2 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan bersepakat memilih Nurdin Halid melalui Musda ke-9 yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari. Menurut Nurdin Halid, ke depan akan lebih fokus mengurus partai berlambang pohon beringin itu di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta musim program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, sebagai tokoh nasional dan pengurus DPP Partai Golkar yang kembali ke kampung halaman bukanlah kemunduran dan melainkan sebuah pilihan demi kepentingan rakyat Sulawesi Selatan. Tentu program yang sangat mendesak ini adalah merancang daripada program kerja tahunan, program kerja 5 tahunan dan nanti akan kita sahkan, kita putuskan daripada program kerja daerah dan yang paling mendesak sekali adalah rekrutmen pimpinan DPRD Oleh karena itu, hari Minggu langsung kita mengelar rapat pilihan pertama untuk rekrutmen daripada pimpinan DPRD tim.